Intro Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT menyampaikan permohonan maaf kepada donatur dan masyarakat Indonesia permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Presiden ACT Ibnul Hajar lantaran ramai pemberitaan salah satu media masa penilaian uang oleh petinggi ACT kami sampaikan permohonan maaf atas pemberitaan ini ucap Ibnul dalam konferensi pers di Menara 165TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin 4 Juli 2022 dilansir dari kompas.com Ibnul Hajar menjelaskan jauh sebelum ramai diberitakan ACT sudah melakukan perbaikan manajemen yaitu sejak Januari 2022 Ia juga menyebutkan ACT sudah melakukan restrukturisasi dan mengganti Ketua Pemendina ACT agar bisa dilakukan perubahan sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga dengan masukan dari seluruh cabang kami melakukan evaluasi secara mendasar Ujar Ibnul Ibnul menegaskan bahwa sejak 11 Januari 2022 sudah dilakukan penataan dan restrukturisasi lembaga restrukturisasi termasuk manajemen, fasilitas, dan budaya kerja ia mengatakan pergantian manajemen ini merupakan titik balik momentum perbaikan organisasi dengan peningkatan kinerja dan produktivitas Hari ini ramai tagar hashtag aksi cepat dilep hingga hashtag jangan percaya ACT di sosial media Twitter Tagar ini muncul tak lama setelah majalah tempo mengeluarkan laporan utama berjudul kantong bocor dana umat Selain itu, dalam laporan tersebut diketahui bahwa petinggi ACT disebut menerima sejumlah fasilitas mewah berupa mobil operasional jenis Alphard dan penggunaan dana donasi yang operasional berlebihan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!